Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak anda semua Jumpa lagi dalam pembelajaran kita kelas 9 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan Baiklah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini Lalu ini Masker dan hand sanitizer semenjak pandemi menjadi dua benda pokok yang dibawa saat berpergian Pada kesempatan kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran yaitu merancang dan membuat hand sanitizer alami Berikut cara kerjanya Berikut ini adalah alat dan bahan dalam membuat hand sanitizer alami Tiga bahan utama yang terdiri dari daun sirih 50 gram sekitar 18-20 lembar dicici bersih Daun sirih berperan sebagai antiseptik karena mengandungnya at sirih, loafonoid, dan polifenolat Selanjutnya, bahan utama yang kedua yaitu lidah buaya Lidah buaya diambil jalunya sekitar 5 ml Berperan sebagai bahan aditif dan pelembut kulit Bahan yang ketiga yaitu perasan jeruk nipis Di sini kita ambil 5 ml Jeruk nipis berperan sebagai antioksidan dan juga sekaligus pewangi Selanjutnya ada akuades atau air masak sekitar 200 ml Kita lanjutkan dengan alat yang dibutuhkan untuk pembuatan hand sanitizer alami Alat yang pertama yaitu ada lumpang dan alu Corong dan kertas sari Selanjutnya gelas ukur Gelas kimia Selanjutnya pisau dan sendok pengadu Terakhir adalah botol spray 60 ml Langkah membuat hand sanitizer alami Di mana semua bahan dan alat sudah dicuci bersih Daun sirih diiris atau dipotong kecil-kecil Kemudian di-steam atau direbus dengan 200 ml air Daun sirih dapat direbus hingga 30 menit sampai minyak ataupun ekstrak daun sirihnya keluar Kemudian untuk lidah buaya bisa diambil gelnya dengan menggunakan pisau Dan juga bisa dihaluskan dengan menggunakan lumpang dan alu Selanjutnya setelah gelnya kita peroleh Maka gel lidah buaya kita saring dengan menggunakan corong dan kertas saring Setelah 30 menit perebusan daun sirih Maka ekstrak daun sirih didinginkan Kemudian disaring dengan 2 kali penyaringan Jika volume ekstrak daun sirih kurang dari 200 ml Maka dapat ditambahkan kembali dengan air aquades Dan kemudian direbus kembali Dari 200 ml ekstrak daun sirih Diambil 25 ml Kemudian dicampur dengan ekstrak jeruk nikpis 5 ml Dan ditambahkan dengan gel lidah buaya 5 ml Setelah itu ditambahkan air aquades hingga volumenya menjadi 60 ml Selanjutnya diaduk dan hand sanitizer alami pun siap untuk digunakan Dari 200 ml ekstrak daun sirih Maka dapat dihasilkan sekitar 8 botol hand sanitizer alami Dengan volume 1 botolnya 60 ml Bagaimana? Mudah bukan? Bahwa kita dapat membuat sendiri hand sanitizer yang bermanfaat dan murah Baiklah hadanda Sampai disini perjumpaan kita Semoga bermanfaat Jangan lupa jaga kesehatan Dan patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 sub indo by broth3rmax